Baik Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Ada 4 informasi sangat penting bagi para KPM PKH dan BPNT Masih terkait pencairan PKH tahap 3 2022 dan BPNT bulan Juni Dan BPNT Triwulan, bulan Juli, Agustus, dan September Nah seperti apa informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Namun sebelum lanjut, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara Klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini Baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya Penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT Ada beberapa informasi penting bagi para KPM PKH dan BPNT Baik untuk informasi yang pertama pihak Kemensos Ini telah meresmikan jadwal pencairan PKH di tahun 2022 ini Yang menyatakan bahwa pencairan PKH ini akan disalurkan setiap 3 bulan sekali Atau secara triwulan Jadi di dalam 1 tahun itu akan dibagi menjadi 4 tahap Untuk tahap yang pertama itu akan dimulai pada bulan Januari, Februari, dan bulan Maret Kemudian untuk tahap yang kedua ini dimulai pada bulan April, Mei, dan bulan Juni Dan untuk tahap yang ketiga ini dimulai pada bulan Juli, Agustus, sampai September Nah kemudian yang terakhir atau pencairan PKH tahap yang keempat ini dimulai pada bulan Oktober, November, dan Desember Jadi untuk pencairan PKH tahap 3 2022 ini akan dimulai pada bulan Juli, Agustus, dan bulan September Dan saat ini kita sudah mulai masuk pada bulan pencairan PKH tahap 3 2022 Kemudian informasi penting yang kedua terkait kapan BPNT bulan Juni atau tahap 6 itu akan dicairkan Jadi jawabannya untuk pencairan PKH tahap yang ketiga dan BPNT tahap yang keenam ini masih belum bisa disalurkan Karena saat ini untuk bantuan PKH maupun BPNT itu dikelola oleh Direktorat Jenderal ataupun Dirjen yang berbeda Jadi sudah pasti untuk BPNT bulan Juni ini akan disalurkan pada bulan Juli secara dobel Yaitu cair Rp200.000 Kemudian KPM terima lagi BPNT teriulan sebesar Rp600.000 Sehingga totalnya para KPM PKH maupun BPNT itu dapat Rp800.000 Sedangkan proses penyalurannya apakah melalui kartu KKS atau melalui kantor pos Kita tunggu informasi selanjutnya Sebab semua keputusan itu ada pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia Dan sampai saat ini belum ada keputusan resmi Apakah BPNT itu akan disalurkan lewat kantor pos ataupun lewat KKS Merah Putih Kemudian kita lanjut informasi penting yang ketiga Untuk BLT minyak goreng apakah akan ada pencairan lagi atau tidak pada bulan Juni ini Nah jadi untuk BLT minyak goreng sudah tidak akan ada lagi pencairan pada bulan Juli ini Sesuai konferensi pres Bapak Presiden Jokowi Dodo Bahwa larangan ekspor sudah dicabut Mengingat stok bahan minyak goreng itu sudah melimpah Dan harga di pasaran juga sudah mulai membaik Jadi untuk BLT minyak goreng itu hanya diberikan kemarin saja Untuk alokasi bulan April, Mei, dan bulan Juni Yaitu secara tunai Maka dari itu buat KPM PKH Murni Yang sampai saat ini belum masuk saldo BLT minyak gorengnya Sebesar 300 ribu rupiah Maka jangan berharap lagi Karena sudah tidak akan ada lagi pencairan pada bulan Juli ini Akan tetapi kedepannya masih ada subsidi minyak goreng curah Untuk para KPM PKH dan BPNT dengan harga yang terjangkau Kemudian kita lanjut informasi penting yang keempat Yang harus diketahui oleh semua KPM PKH dan BPNT Yaitu ada kabar yang beredar bahwa Ibu Risma ini akan digeser posisi menterinya Menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Nah seperti yang sudah kita ketahui bersama Pada beberapa hari yang lalu Bapak Cahyokumolo ini dipanggil oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Dimana beliau pada saat dipanggil belum lama ini Itu masih menjabat sebagai Menpan RB Periode tahun 2019 hingga 2024 Namun di tengah jalan pengabdian untuk periode kedua Di dalam kabinet Jokowi Dipanggil oleh Yang Maha Kuasa Sehingga posisi jabatan Menpan RB Ini menjadi kosong Nah siapakah penggantinya? Berbagai spekulasi pun muncul Apakah Ibu Risma yang akan digeser menjadi Menpan RB Atau Bapak Ganjar Pranowo? Demikian rumor yang mulai beredar Dipercaya masyarakat banyak Sosok Ibu Risma ini sangat tepat untuk memimpin Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Karena Ibu Risma dinilai sosok yang berani Dan selalu bekerja keras Banyak kalangan yang menilai sosok Ibu Risma Ini dapat memperbaiki kinerja ke Menpan RB Karena beliau dinilai Sebagai sosok yang tidak takut kepada siapapun Yang berani melanggar peraturan negara Nah penting untuk diketahui Menpan RB ini adalah suatu kementerian Yang mengatur masalah kepegawaian ke pemerintahan Seperti para PNS dan jabatan-jabatan penting di instansi negara Jadi bisa disimpulkan pada beberapa minggu yang akan datang Ini akan ada perubahan di kursi kabinet kementerian Para KPM PKH dan BPNT harap bersabar Siapapun nantinya akan menduduki kursi kementerian sosial Apabila Ibu Risma menjadi Menpan RB Tentunya harapan KPM semua Pencairan dapat berjalan Sesuai jadwal yang telah ditentukan Seperti pada saat ini Untuk pencairan PKH tahap 3 2022 Dan BPNT bulan Juni Dan BPNT triwulan Yaitu alokasi bulan Juli, Agustus, dan bulan September Kemudian perlu diketahui juga Banyak sekali sumbangsi Ibu Risma di Kementerian Sosial RI Beliau merupakan sosok yang berani Memperbaiki data DTKS Beliau selalu mengupayakan Agar bantuan sosial Baik PKH dan BPNT Itu selalu tepat sasaran Jadi saat ini Ibu Risma itu masih menjabat Sebagai Menteri Sosial Namun banyak info yang beredar di masyarakat Sosok Ibu Risma ini dinilai cocok Sebagai Menteri Menpan RB Atau Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara